Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel KimTV Official Di kesempatan kali ini saya akan share dan review Geekcam versi terbaru by BSG Yaitu MGC 8400 versi 5 Jadi ini adalah versi terakhir atau versi terbaru dari BSG Yang baru saja dirilis pada tanggal 28 Maret 2022 Dan ini statusnya masih beta teman-teman Jadi cukup basic sekali ya untuk Geekcam yang satu ini Namun meskipun begitu cukup bisa diadalkan ya Baik untuk foto di siang hari maupun di malam hari Seperti apakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai habis Namun sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini Dengan cara like video ini ya Kemudian share ke sosial media kalian Kemudian subscribe buat yang belum Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya Untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dulu untuk Geekcamnya ya Untuk linknya nanti saya sertakan di deskripsi Dan perlu diketahui untuk Geekcam ini khusus untuk Android 10 ke atas Jadi tidak support Android 9 ya Berbeda dengan versi 8.1 Untuk versi 8.4 ini hanya support untuk Android 10 ke atas Oke untuk Geekcam yang satu ini statusnya masih beta ya Artinya masih versi percobaan mungkin masih ada beberapa bug ya Atau beberapa kekurangan oke Langsung saja teman-teman di download Untuk downloadnya seperti biasa Ya silahkan di download seperti ini Kalau sudah silahkan di install ya Untuk installnya seperti biasa Seperti menginstall aplikasi pada umumnya Oke untuk proses instalasinya sudah selesai Selanjutnya karena Geekcam ini belum support config Jadi kita harus melakukan setting secara manual Cara masuk ke menu setting seperti biasa ya Seperti Geekcam-Geekcam pada umumnya Ada di atas seperti ini Kemudian ke setelan lainnya Lalu kita ke menu paling atas ya Modification setting Lalu di atas sendiri ada interface Ya untuk interfacenya disini Bebas kalian mau pilih yang mana Disini saya gunakan pixel 3 ya Kalau kalian menggunakan pixel 5 ke atas Maka fitur playground akan hilang Tapi kalau kalian mau mempertahankan fitur playground Saya sarankan pilih di bawah pixel 4 ya Disini saya gunakan pixel 3 blueland Selanjutnya untuk modelnya pilih yang Ini ya pixel 7 pro Yang paling bawah sendiri Kemudian untuk black levelnya Tidak saya ubah Masih standar Auto Lalu untuk mesh method Disini saya gunakan default ya Silahkan kalian coba-coba sendiri ya Karena ada beberapa device Yang ketika diaktifkan di saber Dia akan force close Maka disini Saya gunakan default saja Silahkan disesuaikan Kalian coba-coba sendiri ya Selanjutnya untuk sastanya pakai default Sudah Untuk di menu modification setting Hanya ada itu ya Karena ini memang masih versi beta Jadi masih versi percobaan Kemudian untuk lokasi bisa diaktifkan bisa tidak Terserah ya Kemudian ini untuk suara kamera Lalu ini untuk google lens Kemudian selanjutnya masuk ke menu lanjutan Ini bisa dicentang seperti ini Kemudian control HDR Ini silahkan dicentang Nah untuk aktif HDR net Ini untuk foto Cepat ya Ketika ini diaktifkan Maka Kalian bisa memotret dengan cepat Namun tentunya Kualitasnya berbeda ya Ketika Kalian menggunakan mode HDR plus Saya sarankan tidak usah dicentang ya Hanya khusus ketika kalian membutuhkan foto dengan cepat Kemudian selanjutnya Untuk fokus tracking Bisa dicentang bisa tidak Untuk Foto dan video ini juga bebas ya Bisa dicentang bisa tidak Ini untuk fokus tracking Fokusnya mengikuti pada objek Kemudian Untuk control RAW plus GPX Ini Bebas ya Bisa dicentang bisa tidak Tergantung Dari kebutuhan Kalau kalian butuh file RAW Silahkan dicentang Kalau tidak Tidak usah dicentang Karena ini Memakan memori yang cukup besar Kemudian selanjutnya Untuk simpan video efisiensi Ini bisa dicentang Bisa tidak ya Kalau kalian centang Maka Untuk perekaman video Bisa lebih hemat Oke Selanjutnya Ke bawah Ini standar semua ya Oke Seperti ini Auto net side Silahkan dicentang Kemudian Untuk Resolusi fotonya Gunakan yang Maximal resolution Ini Akan menggunakan Resolusi paling tinggi Kemudian Simpan Selfie sebagai perhatiin jauh Bisa dicentang ya Untuk stabilisasinya Jangan lupa dicentang juga Oke Sudah cukup Untuk settingannya Seperti itu saja Karena memang Ini masih versi beta Jadi Masih versi percobaan Jadi memang Masih sangat-sangat minim ya Untuk Pengaturannya Sekarang Untuk fitur-fiturnya Seperti biasa Ada mode malam Net side Kemudian mode potret Kamera Lalu video Seperti biasa Di videonya Ada gerak lambat Normal dan timelapse Kemudian ada Panorama Photosphere Dan juga Playground Nah seperti ini Teman-teman Jadi selama Saya menggunakan Gcam ini Di Redmi Note 10 Saya menemukan Bug ya Yaitu Di Gerak lambat Atau slow motion Selain itu Normal Jadi untuk Di Gerak lambat Itu masih Foskeyless Namun Untuk yang lain-lain Tidak ada masalah Mulai dari mode malam Kemudian mode potret Kamera Video Semuanya Bisa digunakan Oke Untuk lebih jelasnya Langsung Kita Tes ya Teman-teman Oke Untuk Yang pertama Saya akan Mencoba Mode malamnya Terlebih dahulu Ini Astrofotography On Disini Kondisinya Cukup gelap ya Seperti Yang terlihat Di layar Ya Untuk Time-nya Dapat 4 menit 36 detik Nah ketika Time-nya Terlalu lama Kalian bisa Stop ya Kalian bisa Stop kapanpun Ketika Kalian sudah Merasa Hasilnya cukup Bagus Semakin lama Tentunya Detailnya Akan Semakin Bagus Oke Langsung Kita Stop Saja Untuk Menyetopnya Langsung Tekan Yang ini Ya Seperti Ini Hasilnya Hasilnya Cukup Bagus Detailnya Dapat Ini Untuk Mode Astrofotography Kemudian Untuk Selanjutnya Saya akan Mencoba Auto Net Sitenya Atau Mode Malam Biasa Ya Seperti Ini Jadi Hasilnya Di Gcam Ini Natural Tidak Oversaturasi Warnanya Pas Dan Ini Perbandingannya Antara AWB On AWB Off Dan Juga Mode Astrofotography Dan Berikut ini Beberapa Sample Foto Untuk Kondisi Di siang hari Dan juga Objek manusia Oke Saya kira Cukup Sekian Video kali ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa Tinggalkan Komentar Like Jika kalian Suka Dengan Video ini Share Ke Sosial Media Kalian Dan Subscribe Buat Yang Belum Oke Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima